Aksi penikaman terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah pada selasa 15 September 2020. Peristiwa ini berawal dari adu mulut antar warga yang tidak terima ditegur saat berkendara sepeda motor. Agus Supriyadi, 26 tahun, warga Landung Sari Gang 2A RT4 RW11, Kelurahan Nonyontaan Sari, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah, ditusuk orang tak dikenal. Kejadian ini viral di media sosial setelah diposting akun Instagram at Berita Pekalongan 1. Setelah kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Dikutip dari tribunjateng.com, korban mengalami luka di bagian perut, diduga karena kesalahpahaman pelaku nekat menikam korban. Akibat kejadian ini, Agus Supriyadi kondisinya saat ini masih koma di rumah sakit. Sri Indah Yuniawati, 31 tahun, tetangga korban mengatakan kejadian penusukan ini terjadi pada selasa 15 September 2020, pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Selain Agus, yang menjadi korban penusukan ada juga Dadang, Ketua RT4 yang terkenal sahabatan pisau dari pelaku di bagian tangan kiri. Sempat berusaha kabur, akhirnya pelaku ditangkap aparat kepolisian Poles Pekalongan Kota. Pertama itu, saya kan mau keluar rumah, mau kontrol biasa bulanan di RSGP Rai. Orang-orang yang di depan rumah saya itu berkelahi ke teman-teman, saya pisah kan, saya pisah-pisah. Selalu yang satu itu, di kejahawannya itu, melepas jaket ya, jaket. Saya nggak tahu kalau itu, jajah tajam. Saya kena, saya dulu. Oh, jeneng-jeneng dulu malah? Sebelumnya? Perut, jeneng? Iya. Jeneng kena mananya? Lengan? Lengannya harus dioperasi. Ya itu tetangga ya, anak tetangga, lain-lain. Kalau korban, kenal. Selalu lingkungan dengan rumah saya. Tapi kalau itu nggak kenal ya. Kalau kelabu ini berarti nggak kenal ya? Iya. Orang-orang yang dipercaya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!